Saudara-saudara, hari ini kami akan melaporkan kembali kinerja data di bidang kesehatan yang kita himpun dari kemarin, pukul 12.00 waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan hari ini. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen untuk hari ini sebanyak 22.183 spesimen, sehingga total spesimen yang telah kita periksa sampai dengan saat ini secara akumulatif adalah 968.237 spesimen. Dari hasil pemeriksaan ini, kita dapatkan kasus konfirmasi positif untuk hari ini sebanyak 1.863 orang, sehingga total menjadi 68.079 orang. Sebaran dari kasus positif yang kita dapatkan pada hari ini, Jawa Timur melaporkan 366 kasus baru dan 205 sembuh. Kemudian DKI Jakarta, 357 kasus baru dengan 147 sembuh. Jawa Tengah, 205 kasus baru dan 70 sembuh. Sulawesi Selatan, 166 kasus baru dan 15 sembuh. Sumatera Utara, 156 kasus baru dan 10 sembuh. Ada 17 provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10. dan 7 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus. Di antaranya adalah Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Papua Barat. Beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh yang lebih banyak dibanding dengan kasus baru. Sebagai contoh, Bali hari ini melaporkan 31 kasus baru dan 45 sembuh. Papua, 17 kasus baru dan 23 sembuh. Maluku, 7 kasus baru dan 52 sembuh. Nusa Tenggara Timur, 3 kasus baru dan 37 kasus sembuh. Aceh, 1 kasus baru dan 9 sembuh. Bangka Belitung, tidak ada kasus baru, 3 sembuh. Kalimantan Barat, tidak ada kasus baru, 1 sembuh. Kalimantan Utara, tidak ada kasus baru, 2 sembuh. Sumatera Barat, tidak ada kasus baru, 10 sembuh. Rio dan Papua Barat, masing-masing tidak ada kasus dan masing-masing 1 orang sembuh. Sehingga total sembuh hari ini adalah sebanyak 800 orang. Sehingga akumulasinya menjadi 31.585 orang. Saudara-saudara, penambahan kasus yang cukup banyak, 1.853, ini tidak serta-merta meningkatkan secara signifikan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Karena sebagian besar kasus yang kita dapatkan ini adalah orang-orang yang dengan gejala minimal atau gejala yang sangat sedikit sehingga tidak merasakan sakit dan tidak ada indikasi untuk diisolasi di rumah sakit. Namun kita meminta mereka melaksakan isolasi secara mandiri dengan mematuhi secara ketat tentang pedoman pelaksanaan isolasi mandiri di rumah agar tidak menjadi sumber penularan baru di tengah-tengah masyarakat. Dan gambaran ini juga memberikan tanda bagi kita bahwa sebagian masyarakat yang masih rentan tertular memang belum secara disiplin mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!